Pendekar Blon cari jodoh jilid 14. Di bawah curahan berpuluh matu yang mengikuti gerak-geriknya, si kuncung Ahliong berjalan mengisar ke belakang kuda itu. Sebenarnya ia hendak menarik ekor kuda itu sekuat-kuatnya. Dengan memasang tubuhnya sebagai tonggak penahan badan kuda, apabila dia menarik ekor, tentulah kuda itu dapat dilemparkan ke belakang. Tetapi ah, dia tentu kesakitan, Ahliong merasa kesehan, namun kalau kuangkat tubuhnya, kemungkinan kuda itu tentu akan meronta dan menyepak aku. Hektometer, lalu bagaimana, ya? Masih bocah kuncung itu mundar-mandir mengelilingi kuda. Huruhara tahu kesulitan anak itu. Ingin ia membantunya tetapi ia tak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba ia teringat akan si bule. Kerbau itu besar dan berat sekali namun ia masih dapat mengangkatnya. Dan Kero mengangkatnya karena kedua tangannya tak sampai untuk merangkul tubuh, kerbau itu maka dia pakai akal. Dia menyelundup ke bawah perut si bule lalu gunakan kepala dan kedua tangan untuk mengangkat binatang itu. Satu, benar, mengapa tak kugunakan Kero itu juga untuk mengangkat kuda ini pikirnya. Tetapi pada lain kilat ia membantah sendiri, itu si bule. Dia menurut saja. Tetapi kalau kuda hitam itu, dia tentu melonjak-lonjak. Ahliong menarik-narik rambut kuncung seraya bergumam. Hayo, jangan tidur saja. Keluarkanlah akalmu. Titik. Tanda petik. Sekalian prajurit terlongong-longong melihat tingkah laku Ahliong yang serba aneh. Dengan siapa dia bicara itu? Barangkali anak itu memang gila seru salah seorang prajurit. Anak setansi. Tetapi rupanya dia menarik-narik kuncungnya itu supaya dapat mengeluarkan pikiran. Oh, maksudmu dia hendak menarik supaya otaknya bekerja? Mungkin. Ha, ha, benar, benar, rambutnya itu tentu ada hubungan dengan otaknya. Atau memang otaknya tumbuh rambut. Ha, 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 ha. Demikian oceh dan gelak kawanan prajurit ketika melihat Ahliong menarik-narik kuncungnya. Hektometer, agaknya Ahliong ini hendak menyaingi keblonanku. Hektometer, tunggu saja besok kalau aku sudah tidak menjadi pendekar hauruhara, diam dua hauruhara mengerutu dalam hati. Tiba dua Ahliong berhenti menarik rambutnya dan lalu bersuit nyering. Kawanan prajurit terkejut ketika melihat dari arah belakang muncul seekor kerbau bule yang terus menerjang masuk. Terpaksa prajurit dua itu menyiak ke samping memberi jalan. Demi melihat seekor kerbau putih lari mendatangi, kuda hitam itu meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas. Kesempatan itu tak disiasiakan Ahliong. Serentak dia menyusup ke bawah perut kuda lalu mendorong kuda itu sekuat-kuatnya. Hai terdengar pekek yang gegap dari mulut para prajurit berkuda ketika menyaksikan kuda hitam itu terlempar sampai satu tombak ke belakang. Hai, bule, mena apa engkau kemari? Hayo iekas minggir lagi, Ahliong membentak si bule seperti mengerti bahasa manusia, kerbau bule itu pun lari keluar gelanggang lagi. Bagaimana, bukankah aku mampur nelemparkan kudamu seru Ahliong kepada Tuka? Sebelum Tuka menjawab tiba dua terdengar derap kuda. Soyang prajurit berkuda sedang melarikan kudanya menuju ke arah kedai. Dan cepat sekali prajurit berkuda itu tiba, loncat dari kudanya dan berlari-lari menghampiri Tuka. Komandan, kami diutus Li Chiangkun untuk menyerahkan surat kepada komaidan, kata prajurit itu, seraya mengaturkan sepucuk surat. Waktu menyambuti dan melihat sampulnya Tuka terkejut dan buru dua membukanya. Komandan itu kerutkan dahi sehabis membaca. Anwak buahnya terkejut tetapi tak ada yang berani bertanya. Ah, tidak apa dua, kata Tuka yang rupanya tahu pandang tanya dari anak buahnya, hanya ada pemberitahuan dari Kolonel Totai. Tuka memandang Huruhara dengan tajam sejenak kemudian ia mengangguk. Bukankah ada beberapa hari yang lalu pernah mengunjungi Kolonel Totai di kota Semkuan? Dan tanyanya saat kemudian. Ya, sahut Huruhara. Jika demikian, silakan Anda ikut kami, Huruhara terkejut. Mengapa? Kami akan menjamu Anda, menjamu aku? Kenapa? Kolonel Totai merasa berhutang budi kepada Anda dan hendak membalas kebaikan Anda. Oh, tetapi aku sudah bilang kepadanya. Karena dia menghargai aku maka aku pun balas menghargai dia. Tetapi setelah peristiwa itu selesai kita akan berhadapan sebagai musuh. Itu kata Anda, kata Tuka. Tetapi kami orang Buan harus tahu membalas budi. Anda harus ikut kami ke dalam markas, agar kami dapat melaksanakan perintah Kolonel Totai untuk menjamu Anda. Tidak, aku masih ada urusan lain. Benar, engkohok. Jangan mau ikut dengan tukang jaga itu, dia seorang manusia yang tak pegang janji. Eh, buduk kecil, siapa bilang aku tak pegang janji? Kalau engkau menghendaki, ambillah kuda hitam itu, benar. Sudah tentu sungguh, jawab Tuka. Selain itu nanti engkau boleh minta apa lagi. Yang jelas engkau dan engkohmu akan kami undang masuk ke kota untuk kami jamu. Tidak, tidak teriak Ahlyong, mana ada orang makan gratis? Aku tak punya uang untuk membayar hidanganmu. Tuka geleng dua kepala dan tertawa, jangan khawatir, anak kecil, kami takkan minta bayaran ikan ayam, babi, sapi, semua ada. Sekalian Piamret berkuda terlongong-longong melihat perubahan sikap yang mendadak dari pemimpin mereka terhadap kedua orang itu, lebih dua ketika Tuka dengan sikap hormat dan ramah hendak mengundang kedua orang itu masuk kota dan dijamu. Siapakah kedua manusia nyentrik itu? Mengapa Tuka begitu mengindahkan sekali kepada mereka? Pikir kawanan prajurit berkuda itu. Mendengar hidangan berbagai ikan itu. Ahlyong ngiler atau menitikan air liur. Ia memandang pada Huruhara. Saat itu Huruhara sedang menimang-nimang. Jika ia menerima undangan mereka, kemungkinan besar tentu akan terjadi peristiwa seperti beberapa hari yang lalu apabila Lashkar Rakyat nanti malam akan melakukan penyerangan. Dengan demikian segala alasan dan keterangan tak mungkin akan diterima oleh Lashkar Rakyat apabila ia mengatakan bahwa dia bukan seorang pengkhianat yang berhamba pada kerajaan Cheng. Namun ketika ia melirik kepada Ahlyong dilihatnya mati anak itu seperti meminta dia mau menerima undangan, ah, si kuncung tentu sudah lapar. Padahal kedai ini tidak menyediakan makanan. Aku sebagai seorang engkau harus memikirkan kesehatan adik, pikirnya. Tetapi, katanya dalam hati sesaat kemudian, soal makan si gampang, kalau perlu tidak makan, cukup minum air saja. Biar dia dilatih tahan lapar. Selelah mendapat keputusan itu, ia deliki mati kepada Ahlyong sehingga Ahlyong ketakutan dan menunduk. Rupanya permainan mati antara Huruhara dengan Ahlyong itu dapat diketahui tuka. Dia tertawa, bagaimana, engkau kecil, bukankah engkau belum makan? Tetapi, Ahlyong tak melanjutkan kata-katanya dan hanya melontar lirikan mati sebentar ke arah Huruhara. Ah, engkaumu tentu setuju saja. Ini adalah perintah atasanku. Kalian setuju atau tidak? Terpaksa aku harus melaksanakan. Maksudmu engkau hendak memaksa? Tanya Ahlyong. Terpaksa begitu. Daripada harus berkelahi melawan berpuluh-puluh prajurit berkuda yang bersenjata lengkap, bukankah lebih enak kalau kalian menerima undanganku? Percayalah, aku tak bermaksud burk melainkan hanya ingin menjamu. Habis itu, terserah kalian hendak pergi kemana saja, kami takkan mengganggu. Huruhara terkejut. Ia menyadari apa yang dihadapinya saat itu. Jelas tukak kukuh hendak melakukan perintah atasannya. Kalau ia menolak, tentu akan dipaksa dengan kekerasan. Ya, benar, akhirnya ia menimbang, kasihan si kuncung. Sejak pagi tadi dia belum makan. Toh setelah habis makan, nanti aku dapat berangkat lagi. Tak perlu menginap agar jangan sampai terhalang oleh serangan laskar rakyat. Jika memang begitu, agar engkau tidak mendapat kesalahan dari atasanmu, aku bersedia memenuhi undanganmu, katanya kepada Tuka. Begitulah Huruhara dan Ahlyong segera dibawa masuk ke dalam kota. Sebelumnya juga terjadi peristiwa kecil. Tuka memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan kuda kepada Huruhara supaya dipakai. Tetapi Ahlyong yang menolak, tidak, aku sudah berjanji pada kuda hitam tadi kalau tak mau menaiki kuda. Lalu kalian naik apa? Tanya Tuka. Aku punya tunggangan sendiri, kata Ahlyong lalu bersuit. Kerbau bule berlari-lari mendatangi. Ahlyong mengajak Huruhara naik kerbau bule itu. Prajurit dua berkuda termasuk Tuka, diam dua geli melihat tingkah laku kedua manusia aneh itu. Memang apa yang dijanjikan Tuka, ternyata sungguh. Malam itu Huruhara dan Ahlyong dijamu besar-besaran. Bocah kuncung itu makan dengan lahap sekali, bahkan dia pun berani minum anggur. Dikata anggur tetapi juga mengandung alkohol, arak titik. Memang bermula rasanya manis dan lezat tetapi kalau terlalu banyak dapat membuat kepala pusing juga. Melihat bahwa Tuka juga ikut makan dan minum maka Huruhara pun tidak curiga dan membiarkan Ahlyong minum. Biarlah anak itu mencicipi rasanya anggur, pikirnya. Padahal dia sendiri juga tak tahu tentang jenis anggur yang dapat memabokan. Terima kasih, komandan, kata Huruhara, kiranya sudah cukup Anda memberi sambutan yang baik kepada kami. Maaf, kami hendak melanjutkan perjalanan lagi. Kemana tanya Tuka? Mencari markas laskar rakyat yang beberapa hari yang lalu menyerang kota ini. Oh, cuan hendak mengobrak abrik mereka tanya Tuka yang mengira bahwa setelah disambut dengan penuh kehormatan, tentulah Huruhara akan berfihak kepada pasukan Cheng. Bukan, sahut Huruhara, mereka berjuang membela negara. Aku takkan memusuhi mereka. Lalu apa maksud Anda mencari mereka? Aku hendak minta pamanku yang ditawan mereka. Oh, apakah Anda perlu bantuan? Aku akan menyediakan pasukan untuk menyertai Anda ke sana. Tak perlu, jawab Huruhara, ku kira aku sendiri dapat mengatasi hal itu. Tetapi saat ini sudah malam. Apakah tidak lebih baik besok pagi saja Anda berangkat? Malam ini Anda boleh bermalam di markas kami. Terima kasih, tetapi ku rasa kalau malam ini, tentu dapat bertemu dengan mereka. Maksud Anda, karena mereka biasa keluar menyerang musuh pada malam hari? Huruhara mengiakan. Tetapi kali ini ku rasa tidak, kata Tuka dengan ada yakin, karena lima li keliling kota ini, telah kami jaga dengan pasukan yang kuat. Kalau mereka berani menyerang, tentu sebelum masuk kota sudah dihancurkan. Hektometer, tetapi aku tetap hendak berangkat, eh, Ahlyong, mengapa engkau? Tiba dua Huruhara hentikan kata-katanya karena melihat Ahlyong meletakkan kepalanya ke meja. Cepat dia menggoek-golekkan tubuh anak itu, Ahlyong kenapa engkau titik? Ahlyong, bangunlah. Tetapi Ahlyong tak menyahut bahkan malah mendengkur. Dia tertidur pula sekali. Serentak Huruhara kerutkan dahi, mengapa anak ini serunya seraya menikamkan pandang matah, tajam dua kepada Tuka? Oh, mungin dia pening kepalanya, sahut Tuka, memang kalau tak biasa minum arak, minum anggur yang tak sekeras arak, juga dapat mabuk. Bukankah kita juga tidak mabuk? Huruhara mengangguk, pikirnya, wah, anak ini memang merepotkan, tetapi ketika pandang matanya tertumbuk pada wajah Ahlyong yang polos ke kanak-kanakan, ibalah hati Huruhara. Dia teringat bahwa dulu dia pun pernah jadi anak kecil. Dia merasa lebih baik nasibnya dari Ahlyong. Dia masih mempunyai seorang ayah tetapi Ahlyong tidak. Ahlyong hidup bersama seorang nenek yang bukan neneknya sendiri. Dan lagi nenek itu amat bengis. Salah sedikit saja, kepala Ahlyong tentu digebuk. Kurasa Anda tentu tak keberatan memenuhi permintaanku supaya bermalam saja di sini. Akulah yang menjamin keselamatan Anda berdua, Tuka menyusuli kata-katanya. Kasihan akan Ahlyong, Huruhara terpaksa menerima permintaan Tuka. Demikian Huruhara dengan membopong Ahelong segera diantar ke sebuah bangunan yang menyerupai sebuah pavilion, terletak di belakang markas tentara Cheng yang semula merupakan gedung Tihu atau residen kota Semkuan. Ahlyong masih tidur pulas di pembaringan tetapi Huruhara tetap duduk bersemedi. Betapapun dia tetap tak srek tidur di markas tentara Cheng. Bagaimana kalau nanti Lashkar Rakyat benar dua menyerang kota pikirnya? Setelah menimang-nimang beberapa waktu, ia memutuskan. Apabila Lashkar Rakyat menyerang kota, dia akan membawa Ahlyong lari tinggalkan kota itu agar jangan sampai kesampokan dengan mereka. Setelah soal itu dapat dipecahkan, pikirannya masih melayang pada sikap Tuka. Ia heran mengapa Li Heng, Panglima yang memimpin pasukan Cheng tak tampak di gedung itu. Mengapa yang berkuasa soyah olah hanya Tuka saja? Malam itu sunyi sekali. Tak berapa lama ia mendengar suara terompet berbunyi. Ah, mungkin pertandaan waktu bagi anak tentara di markas ini, pikirnya. Pada saat gak akan mencapai keheningan cipta, tiba-dua ia mendengar suara debur langkah orang berjalan. Makin lama makin terdengar jelas. Langkahnya ringan dan menuju ke kamar Huruhara. Tiba di muka pintu, langkah itu berhenti dan sebagai gantinya terdengar suara pintu di ketuk pelahan. Siapa tegur Huruhara? Hamba, pelayan. Huruhara agak berkurang tegangnya, suara itu jelas diri seorang perempuan. Dia segera turun dari pembaringan dan membuka pintu. Seorang pelayan yang masih remaja dan cantik tampak tegak di muka pintu dengan membawa penampan. Maaf, Ho Han, hamba diperintahkan komandan untuk mengantarkan minuman teh dan buah. Oh, apakah Ho Han mengidinkan hamba masuk menaruh penampan ini di meja? Tanya pelayan cantik itu. Oh, boleh, kata bloon seraya menyisih ke lamping. Tiba dua ia mendapat pikiran untuk mencari keterangan dari mulut pelayan muda itu. Engkau orang Han, bukan tanyanya, ya. Siapa namamu panggil saja Ah Kiok? Sudah lama engkau bekerja di sini? Ah Kiok menunduk dan berkata dengan suara sembar, waktu kota ini diserang pasukan Ceng penduduk talang kabut melarikan diri. Himbe terpisah dari orang tua hamba dan ditangkap oleh prajurit Ceng. Mereka kasar dan buas, untung datlang pak komandan yang kasihan kepada hamba dan suruh hamba bekerja di markas ini sebagai pelayan. Huru haram mengangguk-angguk. Karena perang maka seorang darah yang jelita terpisah dari orang tua dan menjadi pelayan di markas musuh. Karena perang, rakyat kehilangan jiwa dan harta benda. Mengapa harus perang? Hektometer, orang boan lah yang menjadi biang kela di kesengsaraan. Rakyat ini. Karena mereka menyerang kerajaan Beng maka negara kacau, rakyat menderita, pikir huru hara. Salah siapa ia bertanya sendiri, mengapa negara kacau dan rakyat sengsara? Mengapa? Ah Kiok sampai kehilangan orang tuanya? Ya, memang benar, itulah gara dua bangsa boan yang hendak menguasai negara kita. Tetapi mengapa mereka mampu menduduki kerajaan ini? Tuh ha, salah kita sendiri, orang kerajaan Beng. Karena raja selalu bermanja diri dalam kesenangan dan hanya mendengarkan omongan Menteri Dua Dorna, maka pemerintahan tak diurus lagi. Menteri Dua Rakus dan Korup sibuk memperkaya diri. Jenderal Dua berebut pengaruh dan kekuasaan. Suap, sogok dan tindakan sewenang-wenang menyimpang dari hukum, sudah meraja lelah. Akibatnya negara emah dan mudah dikalahkan orang boan, orang boan memang salah tetapi yang paling salah adalah kerajaan Beng sendiri yang tak bercus mengurus negara. Jadi jelas, yang menyebabkan rakyat sengsara ini adalah kerajaan Cheng dan kerajaan Beng sendiri. Kerajaan Beng sendiri. Ah Kiok dan meneguknya. Teh itu memang harum sekali. Kemudian dengan sikap menghormat, Ah Kiok mengaturkan seiris buah semangka. Terpaksa huru hara memakannya. Ah Kiok, siapakah panglima pasukan Cheng di markas ini tanya huru hara sembari memakan semangka. Li Hang Chiang Kun, mengapa dia tak kelihatan? Dia sedang di ruang peribadinya, oh, apakah dia tak suka keiwar jarang? Apakah dia sibuk sekali tidak? Lalu apa kerjanya? Minum arak dan dikerumuni gadis dua cantik, oh begitulah kerjanya. Tiap malam. Ah, huru hara mendesuh, mengapa jenderal semacam itu dipakai orang boan? Justeru orang dua semacam itulah yang disenangi orang boan. Ih, engkau aneh. Apa maksudmu? Begini Ho Han, Ah Kiok melontarkan sebuah senyum yang menikam hati kepada huru hara. Kerajaan Cheng hendak menggunakan tenaga jenderal Beng yang mau berhamba kepada Cheng. Tetapi kerajaan Cheng tak dapat mempercayai 100% kepada jenderal dua yang berhamba kepada mereka. Oleh karena itu mereka menyediakan hiburan, arak dan wanita, untuk meninabobokan jenderal dua Beng itu. Sepintas, tindakan itu seperti suatu penghargaan kerajaan Cheng kepada mereka tetapi. Sesungguhnya kerajaan Cheng memang sengaja hendak memius semangat dan menghancurkan jiwa jenderal dua itu. Oh, wanita dua cantik yang mengerumuni Panglima Li Hang itu memang khusus pihak Cheng yang menyediakan tanya huru hara. Ya, huru hara mengangguk. Kini dia baru mengerti mengapa Li Hang tak pernah kelihatan dan kekuasaan pasukan seolah di tangan tuka, semua. Tetapi dari mana saja orang Cheng dapatkan gadis dua cantik itu? Mereka menghubungi Hang Hian Hoa, apa itu Hang Hian Hoa? Hang Hian Hoa artinya bunga persembahan, sebuah badan yang menghimpun gadis dua dan wanita yang sedia menjadi bunga persembahan. Apa maksud bunga persembahan itu tanya huru hara pula. Sudah umum terjadi dalam peperangan. Fihak yang menang tentu akan menikmati kemenangannya. Merampas harta benda rakyat, menindas kaum lelaki dan merusak kaum wanitanya, demikian yang terjadi dalam peperangan sekarang. Setiap menduduk kota, prajurit dua Cheng tentu berpesta pora memuaskan nafsu kesenangannya. Entah kapan dan di mana, muncullah sebuah perkumpulan yang menamakan diri sebagai Hang Hian Hoa. Hang Hian Hoa selalu menawarkan bantuan kepada tentara pendudukan, untuk menyediakan gadis dua cantik sebagai hiburan. Hektometer, terkutuklah Hang Hian Hoa seru huru hara. Mengapa? Karena mereka telah mengorbankan gadis-gadis yang tak berberdosa. Tidak, bantah ah kiok, Hang Hian Hoa tidak pernah memaksa tetapi gadis dua itu sendiri yang dengan sukarlah menyerahkan diri. Engkau gila bentak huru hara, tak mungkin gadis yang baik mau berbuat begitu. Ah kiok tertawa, apa ukuran baik yang menjadi pegangan tuan. Kesucian dan kehormatan diri? Tentu, kesucian atau kehormatan diri itu hanya untuk kepentingan peribadi. Agar dapat memperoleh jodoh yang baik, terhormat dan berpangkat. Tetapi tiada kepentingannya dengan rakyat banyak. Huru hara tertegun. Negara diserang musuh, peperangan berkecambuk di mana-mana, rakyat menderita kesengsaraan dan kelaparan, nasib bangsa di ujung tanduk. Adakah orang masih mementingkan tentang kesucian dan kehormatan diri sendiri? Setiap saat, setiap detik, akan jatuh korban gadis dua terhormat. Putri orang berpangkat, siocia orang hartawan, bahkan wanita dua yang menjadi istri orang dua yang terhormat dan berkuasa dalam kerajaan Beng. Prajurit dua musuh tak membedakan antara gadis miskin dengan yang kaya, gadis orang kecil dengan istri orang berpangkat. Di mata mereka, orang berpangkat, hartawan dan rakyat kecil, orang miskin, sama saja. Sama dua orang taklukan yang boleh dijadikan apa saja. Yang berbeda hanya soal wajah. Kalau wanita itu cantik, tak peduli dia gadis orang miskin atau orang kaya. Rakyat kecil atau orang berpangkat, tentu akan ambilnya. Huruhara masih termangu mendengarkan. Menyadari akan hal itu maka timbulah perkumpulan Hong Hian Hoa yang siap menyediakan wanita dua untuk prajurit dua musuh. Wanita dua cantik itu tahu dan menyadari apa yang akan terjadi pada diri mereka, namun mereka tetap rela. Jika kaum lelaki dapat mengabdikan diri menjadi prajurit dan berperang melawan musuh, mengapa kaum wanita tidak? Tetapi karena mereka kaum lemah, mereka tidak dapat mengikuti jejak kaum lelaki tetapi memilih jalan tersendiri. Ah Kiyok berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, biar masyarakat menganggap perbuatan itu hina, biar dunia menuduh perbuatan itu melacur, biar kaum lelaki yang pura-pura menjunjung kehormatan tetapi sesungguhnya menginjak-injak kehormatan wanita, biar kaum wanita yang menganggap dirinya suci akan tetapi hanya suci untuk kepentingan diri peribadi, biar. Namun Hong Hian Hoa tetap menempuh jalan dengan caranya tersendiri. Relah mengorbankan diri dan kehormatannya, demi untuk menyelamatkan sesama kaum wanita, agar jangan seluruh wanita negara kita menjadi korban keganasan nafsu prajurit dua ceng yang sedang dimabuk kemenangan itu. Agar rakyat dari kota dan daerah yang telah diduduki musuh itu terhindar dari kekejaman mereka. Loh, bagaimana sampai begitu jauh tujuan yang hendak dicapai Hong Hian Hoa itu uruh hara heran? Ya, sahut ah kiok, mereka pandai merayu pembesar dua tentara ceng sehingga tidak jadi mengeluarkan peraturan yang membuat rakyat sengsara. Bahkan mereka kan telah banyak menolong pendekar dua yang tertangkap karena Memusuhi kerajaan ceng sehingga tak sampai dihukum mati. Apakah kesemuanya itu tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat? Apakah hal itu bukan suatu perjuangan? Apakah tindakan itu bukan suatu pengabian dan pengorbanan yang besar? Huruh hara mengangguk, ya, kalau memang begitu, mereka juga harus dianggap sebagai pejuang. Memang pejuang bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang. Pahlawan pun bukan hanya mereka yang berjasa dalam keperangan, tapi pahlawan itu dapat terjadi di mana-mana. Pahlawan perikemanusiaan, pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan, pahlawan menyelamatkan rakyat seperti yang dilakukan wanita dua Hong Hian Hoa itu. Terima kasih, Ho Han, kata Ah Kiyok. Lo, mengapa engkau yang berterima kasih kepadaku? Aku seorang wanita, idinkanlah aku mewakili kaum wanita Hong Hian Hoa itu untuk mengucapkan terima kasih atas pujian Tuan. Tetapi, ah, Ah Kiyok menghela nafas. Mengapa? Jarang terdapat orang yang mengerti seperti Tuan. Pada umumnya kaum lelaki tentu menghina tindakan Hong Hian Hoa. Lebih dua kaum wanita, tentu merasa jijik. Tetapi biarlah. Memang Hong Hian Hoa sengaja bertindak begitu untuk menghina kaum lelaki yang tiada berguna. Lo, kenapa? Coba Ho Han pikirkan, kata Ah Kiyok, siapa yang bertanggung jawab akan keadaan ini sehingga wanita dua Hong Hian Hoa sampai dekat bertindak begitu? Siapa balas huru hara? Siapa lagi kalau bukan kaum lelaki? Raja, Menteri dua jeneral, pembesar, bukankah mereka kaum lelaki semua? Tidakkah karena mereka tidak becus mengurus negara, karena mementingkan diri untuk menumpuk harta dan mencari kesenangan, sehingga negara lemah dan dapat diserang musuh? Kalau wanita dua Hong Hian Hoa berbuat begitu, tak lain dan tak bukan hanyalah merupakan tindakan untuk menampar muka kaum lelaki itu. Mereka memprotes dengan kera mereka tersendiri. Huru hara tertegun. Ia tak mengira bahwa dari mulut seorang pelayan cantik akan muncul cerita tentang suatu perkumpulan wanita yang menamakan diri Hong Hian Hoa yang mempunyai tujuan sedemikian luas. Eh, mengapa engkau tahu begitu jelas seperti engkau ini juga seorang anggauta dari Hong Hian Hoa tanya huru hara? Aku mendapat keterangan dari beberapa wanita yang berada di markas ini. Apakah mereka anggauta Hong Hian Hoa ya? Oh engkau maksudkan mereka yang tengah merayu lihang itu. Ho Han tentu dapat menarik kesimpulan sendiri. Oleh karena itu mereka sangat membenci manusia dua yang rela merendahkan diri menjadi hamba kerajaan. Ceng kata Ah Kiok seraya memberi lirikan mati yang tajam kepada huru hara. Huru hara ge agapan. Ah Kiok segera menuangkan teh lagi untuk huru hara. Beberapa saat kemudian Ah Kiok pun mengundurkan diri. Huruf besar I. Seorang diri huru hara masih merenungkan keterangan pelayan cantik itu. Masih terngiang-ngiang kata dua Ah Kiok tadi kaum lelakilah yang menjadikan kesengsaraan. Selaka, dia memaki habis-habisan pada orang laki, aku tentu termasuk yang dimaki dua itu, huru hara bergeliatan seperti cacing kepanasan. Raja, Menteri, Jenderal, Pembesar dua yang serakah dan goblok itulah yang menyebabkan aku dimaki-maki wanita dua Hong Hian Hoa. Ah, memang benar, wanita dua itu tidak salah. Aku tak boleh marah kepada mereka. Yang salah adalah kaumku sendiri. Manusia dua laki yang merusak negara dan menyengsarakan rakyat itu harus dibasmi. Ya, tentu akanku basmi. Tanda petik. Waktu mencapai perenungan itu. Huru hara merasa capek sekali. Capek otak, capek badan. Rasa capek itu makin mencengkam dan akhirnya munculah gejala baru, ngantuk. Ya, ia merasa ngantuk sekali dan ingin tidur. Aneh, biasanya aku tidak begini, setitik pikiran sadar yang masih tersisa dalam benaknya menimang-nimang, mengapa malam ini aku merasa lemas dan ngantuk sekali. Titik beluk titik. Ada saat mengecapkan kata dua terakhir, jatuhlah huru hara kepembaringan. Dia tertidur lelap, menyusulah liong ke alam impian. Malam makin sunyi. Entah berselang berapalah, ne, tiba dua terdengar langkah kaki orang menuju ke kamar huru hara. Pintu yang tak sempat dikunci huru hara, pun segera terbuka dan masuklah seorang gadis. Ah, ternyata ah kiok si pelayan cantik tadi. Dengan hati dua, ah kiok menutup pintu lalu pelahan-lahan menghampiri ke tempat huru hara. Ia tegak berdiri memandang huru hara yang terkulai pulas. Hektometer, sayang, gumam ah kiok, seorang pemuda yang tampan, mau berhamba pada orang boan. Sebenarnya aku tak sampai hati membunuhmu tetapi aku telah mengucap sumpah di hadapan ketua bahwa aku tak boleh merasa kasihan atau jatuh hati kepada pemuda yang menjadi budak kerajaan ceng. Ah kiok dia merenung. Rupanya terjadi pertentangan dalam batinnya. Wajahnya tampak mengerut tegang. Tetapi beberapa saat kemudian dia tampak tenang dan yakin. Tidak. Aku tak boleh menuruti suara hati. Aku tak boleh menghianati perjuangan saudara dua dari Hang Hian Hoa yang telah rela mengorbankan jiwa dan kehormatannya. Aku hanyalah sebutir pasir dari bahan campuran yang akan menjadi tembok pelindung kaumku. Hohan jangan engkau salahkan aku dan sukalah engkau beristirahat dengan tenang di alam baka titik. Titik. Tanda petik. Tiba dua ah kiok mencabut. Belati dan terus diayunkan ke dada huru hara. Hai, men metaya. Apa lu kira gua ini pacar lu? Tiba terdengar suara melengking. Ah kiok terkejut dari menyurut mundur ketika berpaling dilihatnya ah liong sudah berdiri dan menudinya. Seketika gemetarlah ah kiok karena merasa perbuatannya hendak membunuh huru hara telah dipergoki anak laki yang diduganya tentu adik huru hara. Loh, ngajak senyum? Uhaha, engkau genit ya anak kuncung itu maju menghampiri ke muka ah kaong dan menuding. Tidak, Xiaoya, cuan kecil, hamba tidak berbuat suatu apa terhadap engkau Xiaoya. Kata ah kiok seraya berlutut. Mentang dua lu bertubuh gagah perkasa, apa lu kira gua tak mampu mengangkat tubuh lu ah liong masih mengoceh? Tidak, Xiaoya, hamba tidak membanggakah tubuh hamba ini perkasa. Jangan Xiaoya mengangkat tubuh hamba. Titik, tanda petik. Lu, masih main match lagi teriak ah liong tidak, Xiaoya, tidak. Kata ah kiok. Lu kira gua tak mampu mencabut bulu match lu itu tiba dua ah liong mencabut sepasang sumpit yang terselip di pinggangnya dan sebelum ah kiok tahu apa yang akan terjadi secepat kilat sumpit melayang dan aduh. Ah, kiok menjerit kesakitan karena dua lembar bulu matanya telah dicabut dengan sumpit oleh anak kuncung itu. Mengapa engkau sudi berhamba pada majikanmu? Dia seorang majikan kejam. Engkau diajak perang, kalau menang dia yang mendapat pangkat. Kalau kalah, dia tak mau mengubur bangkaimu. Tuh, lihat, betapa kejam majikanmu itu. Dia berpakaian tetapi engkau tak diberi celana dan baju. Tanda petik. Ikut aku saja, ya. Akanku lepas engkau ke alam bebas. Akanku belikan celana baru. Habis berkata ah liong bersuit lalu tiba-tiba berputar tubuh dan naik keranjang. Lagi dan tidur mendengkur. Sudah tentu ah kiok kaget setengah mati. Ia memberanikan diri menghampiri kedekatan jang dan memang anak itu benar dua tidur mendengkur. Ah, anak itu hanya bermimpi dan mengingau, barulah saat itu ah kiok tersandar. Ia teringat memang dulu punya seorang bujang yang cering bermimpi begitu, yaitu bangun dan berjalan-jalan keluar lalu balik masuk ke kamar tidur lagi. Setan cilik ini ada saja, sampai aku ketakutan setengah mati tadi, gumamnya. Setelah menenangkan hati, mulailah ia menghampiri ranjang tempat huru hara terkulai tidur. Kali ini aku harus berhasil, setelah meneguhkan tekat, dia terus sayunkan belati ke arah dada huru hara. Berak, tunggu tiba dua pintu terbuka dan terdengarlah sebuah bentakan yang bengis. Kalau saat itu halilintar meleus, mungkin ah kiok tidaklah sekejut waktu dia berpaling ke belakang, komandan, serunya lunglai. Memang yang masuk dan mencegah ah kiok itu adalah tukah sendiri. Tidak kecewa panglima besar pasukan Cheng menaruh kepercayaan kepada tukah karena ternyata tukah seorang perwira yang penuh tanggung jawab akan tugasnya. Dikala General Li Hang sedang bersenang-senang dengan wanita cantik dan prajurit dua dalam markas sudah mendengkur, tukah masih keluar meronda ke sekeliling penjuru markas. Demikian yang dilakukan tiap malam seperti pada malam itu juga. Dia terkejut ketika melihat sesosok bayangan hitam menyelingap hilang di balik seram di belakang yang gelap. Dia segera mengejar tetapi kehilangan jejak. Namun dia tak putus asa, tak mungkin apa yang kulihat tadi hanya bayangan saja. Dia tentu seorang manusia, pikirnya. Setelah beberapa waktu menghampiri petak dua bangunan yang terletak di bagian belakang gedung, tiba-dua ia terkejut karena mendengar suara suitan. Jelas suitan itu berasal dari pavilion tempat huru-hara menginap. Serentak ia lari menuju ke tempat itu. Dan sesaat mendorong pintu, ia terkejut karena melihat seorang gadis sedang mengangkat tangan hendak menikam seorang lelaki yang tidur telentang di ranjang. Khuatir tak keburu mencegah, lebih dulu dia berteriak. Ternyata teriakannya itu berhasil menghentikan wanita itu. Engkawah Kiyok kejut tuka bukan kepalang ketika menghampiri dan melihat siya oa gadis yang hendak membunuh itu. B. Ner, Komandan, Sahub Tah Kiyok Gemetar. Engkau hendak membunuh tetamuku ini. Ah Kiyok menunduk tak menjawab. Jawab, Ah Kiyok. Mengapa engkau hendak membunuh dia setelah tahu bahwa yang tidur di atas pembaringan itu huru-hara? Tuka pun mulai mengajukan pertanyaan yang bengis kepada Ah Kiyok. Dia telah menghina hamba, menghina bagaimana? Dia-dia telah memaksa hamba untuk melayani nafsu binatangnya. Tuka berpaling memandang huru-hara, tetapi dia tidur pulas. Mengapa engkau mengatakan dia telah mencemarkan engkau? Benar, Komandan, Sahub Tah Kiyok, karena malu, hamba nekat meracuninya. Dan agar dia benar dua mati maka hamba hendak menikamnya. Oh, Tuka terus membungkuk memeriksa pernapasan huru-hara. Tengah dia melekatkan telinga ke dada huru-hara, sekonyong-konyong sebuah benda tajam yang dingin telah menusuk ke punggungnya, kret. Aduh, Tuka menjerit terus menggelepar hubuh ke lantai. Engkau, Budak Hina, dia berteriak tetapi Ah Kiyok sudah melarikan diri. Tika menahan kesakian. Dia tak dapat mencabut belati yang menyusup di punggungnya. Ah kalau aku sampai kehabisan darah, tentu mati, pikirnya. Dengan menahan derita kesakitan yang hebat, dia mengerahkan segenap sisa tenaganya dan bersuit sekuat-kuatnya. Habis bersuit dia terus pingsan tak sadarkan diri. Tetapi usaha Tuka itu tak berhasil. Memang dalam malam yang sunyi itu, suitannya cukup terdengar jelas tetapi para prajurit sudah pada mendengkur. Sebenarnya suitan itu terdengar juga oleh dua orang prajurit yang bertugas meronda tetapi mereka tak bertindak mencarinya. Apakah itu tanya salah seorang dari kedua prajurit peronda itu kepada kawannya. Tetapi kawannya hanya menjawab, Ah, apalagi kalau bukan dari kamar Li Chiang Kun yang tengah bersenang-senang itu. Bukankah tiap malam mereka tertawa-tawa sampai larut malam? Dan kedua peronda itu pun tak menghiraukan suitan itu. Mereka melanjutkan tugasnya meronda berkeliling gedung markas. Adalah karena kelengahan itu maka baru pada keesokan harinya peristiwa dalam pavilion itu diketahui oleh beberapa bujang. Seketika markas pun gempar. Tuka telah tewas dengan punggung masih berhias sebatang belati. Huruhara dan Ahliong ditangkap dan dihadapkan pada Panglima Li Hong. Hai, siapa engkau tegur General Li Hong dengan bengis? Aku lon tianti, sahut Huruhara. Mengapa engkau berada di markas ini? Aku diundang oleh Komandan Tuka. Hektometer, mengapa Tuka mengundang orang semacam engkau? Apa buktinya? Pimpinan pasukan berkuda dari pasukan Cheng mengetahui hal itu, kata Huruhara. Li Hong menetahkan supaya kepala pasukan berkuda dipanggil. Memang benar, Chiang Kun. Komandan Tuka telah mengundang kedua orang itu ke dalam markas. Aneh, seru Li Hong. Perlu apa orang semacam itu diundang kemari? Dijamu. Hai, dijamu. Komandan Tuka menjamu kedua orang ini. Benar, Chiang Kun. Semalam telah diadakan perjamuan besar untuk menghormat kedatangan kedua orang ini. Eh, mengapa aku tak tahu dan tak diberitahu sama sekali seru Li Hong? Huruhara tertawa, sudah tentu engkau tak tahu. Dan andai kata diberitahu pun belum tentu engkau mau meninggalkan kesenanganmu dengan wanita dua cantik itu. Setan, engkau berani menghina aku? Menghina? Tidak. Sahut Huruhara, kalau hal itu tidak benar, memang aku dapat dianggap menghina. Tetapi bukankah yang kukatakan itu nyata semua? Li Chiang Kun, kata kepala pasukan berkuda. Karena melihat gelagat tak berbaik, buru dua dia menyelutuk. Hambet tahu bahwa Komandan Tuka menerima sepucuk surat dari Kolonel Tokai dan kemudian mengundang mereka berdua masuk ke dalam kota ini. Kolonel Tokai ya? Apa hubungannya? Kabarnya Kolonel Tokai pernah ditolong orang itu ketika kota Semkuan diserbulas karakyat. Hektometer, Li Hong mempersilahkan kepala pasukan berkuda itu mundur. Kemudian dia mulai melakukan pemeriksaan kepada Huruhara lagi, mengapa engkau membunuh Komandan Tuka? Sebenarnya Huruhara marah sekali karena waktu dia bangun ternyata tangannya sudah diborgol dengan rantai besi dan dibawa menghadap Jenderal Li Hong. Dia baru tahu kalau Tuka telah dibunuh orang. Apa engkau tahu kalau aku membunuhnya balas Huruhara dengan geram? Jangan kurang ajar bentak Li Hong, engkau berhadapan dengan seorang Jenderal yang berkuasa di sini. Apa hubungan kekuasaanmu dengan aku seru Huruhara tak gentar? Engkau harus menjawab, kata Li Hong, mengapa engkau berani membunuh Komandan Pasukan Berkuda dari Kerajaan Cheng? Bukankah aku sudah menjawab, apakah engkau tahu kalau aku yang membunuh Sahut Huruhara? Komandan Tuka menggeletak berlumuran darah di kamarmu. Punggungnya tertancap sebuah belati. Siapa lagi yang membunuh kalau bukan engkau? Siapa yang tahu kalau aku membunuh Komandan itu supaya Maju memberi kesaksian seru Huruhara? Li Hong menitahkan seorang pelayan lelaki Maju, Ho Siri, bukankah engkau bujang kepala dari gedung ini? Benar, Chi Yang Kun, Sahut lelaki setengah tua itu. Ceritakan apa yang engkau lihat dalam kamarnya, seru. Li Hong. Waktu hamba hendak membersihkan kamar, pintu tidak terkunci. Dan ternyata Komandan Tuka menggeletak berlumuran darah di lantai. Waktu hamba angkat, dia sudah tak bernyawa. Hamba lalu memanggil prajurit penjaga. Li Hong memanggil prajurit penjaga. Prajurit itu menerangkan, setelah mendapat laporan dari Hosin, hamba bergegas menuju ke tempat itu. Memang benar Komandan Tuka sudah tak bernyawa. Siapa lagi yang membunuhnya kalau bukan pemuda itu? Maka hamba pun segera memborgol tangannya dan membawa menghadap kemari. Waktu engkau borgol, apakah dia melawan? Tidak, Chi Yang Kun, dia masih tidur pulas, sahut prajurit penjaga. Jadi engkau tak melihat sendiri dia membunuh Komandan Tuka? Tidak, Chi Yang Kun, sahut prajurit penjaga, tetapi siapa lagi pembunuhnya kalau bukan dia? Hektometer, sekarang apa katamu tegur Jenderal Li Hong kepada Huru Hara? Apa yang harus ku katakan balas Huru Hara? Bukankah engkau telah membunuh Komandan Tuka? Siapa yang mengatakan begitu? Prajurit penjaga itu menjadi saksi mata. Apakah dia melihat aku membunuhnya? Yang ada dalam kamar itu adalah engkau dan adikmu, kalau bukan engkau habis siapa yang membunuh Komandan itu? Jika engkau sebagai seorang Jenderal tak tahu bagaimana aku seorang tetamu yang sedang tidur, bisa tahu hal itu. Hektometer, engkau terlalu berani mati. Komandan Tuka mati di kamarmu, kecuali engkau dapat menunjuk seseorang lain, barulah engkau bebas dari tuduhan sebagai pembunuhnya. Aku tahu pembunuhnya, tiba dua ahliong melengking. Jenderal Li Hong terkejut dan cepat bertanya, siapa siorang berpakaian hitam seperti setan kataan Li Hong? Bagaimana wajahnya? Tak kelihatan. Loh, mengapa tak kelihatan? Ditutupi dengan kain hitam, mana aku bisa melihatnya? Tanda tanya. Coba ceritakan bagaimana peristiwa itu, kata Jenderal Li Hong. Itu waktu aku terkejut dan bangun karena mendengar pintu terbuka. Dan seorang berpakaian hitam telah menyeret sesosok tubuh. Orang yang diseretnya itu sudah mati. Dia marah ketika melihat aku terjaga. Lalu dia mengancam, Awas, kalau engkau berani berteriak, lehermu tentu kupotong. Lalu, sehabis meninggalkan mayat itu, dia terus lari keluar. Mengapa engkau tak membangunkan engkau mulo? Apa engkau tuli? Bukankah ku katakan kalau aku berani berteriak, leherku akan dipotong. Siapa mau kehilangan leher? Waktu prajurit penjaga datang, mengapa engkau tak mau menceritakan hal itu? Perlu apa sahutah Myong? Apakah dia mampu menangkap pembunuh itu? Jangankan dia sedang engkau seorang general saja, setelah ku lapori hal ini, apakah engkau mampu menangkap orang itu? Li Hang terbeliat. Dan lagi, kata Ahlyong pula, engkau sendiri juga diancamnya. Dia berani mengancam aku General Li Hang terkejut. Waktu mau pergi, dia berkata kepadaku, Hai bocah kecil, katakan kepada general yang berada di sini. Kepalanya akan ku ambil. Hai teriak general Li Hang, Jahanam, berani benar bangsat itu. Seorang lelaki bertubuh kekar, maju ke hadapan general Li Hang dan memberi hormat. Izinkan hamba Pui Kong, mengaturkan pendapat hamba yang picik, katanya. Pui Kong adalah seorang kasuh atau guru silat yang menjadi pengawal pribadi dari general Li Hang. Li Hang pun mempersilahkannya. Harap Chiang Kun jangan percaya ocehan bocah cilik itu. Diangawur sekali. Dia sengaja merangkai cerita bohong untuk menolong engkauhnya. Bagaimana engkau berpendapat begitu? Tanya Li Hang. Sejak Chiang Kun menduduki kota ini, kami telah melaksanakan penjagaan yang kuat. Hamba pun tahu betapa komandan Tuka mengatur penjagaan yang ketat sampai berapa li di luar kota. Rasanya tak mungkin orang luar mampu masuk ke dalam gedung markas ini. Semua waktu mendengar keterangan Ahli Yong General Li Hang memang hampir mempercayai. Tetapi setelah mendapat keterangan dari Pui Kong, dia bimbang, benar, tak mungkin musuh dapat masuk ke dalam markas ini. Hektometer, anak itu tentu bohong supaya engkauhnya dibebaskan dari tuduhan, pikirnya. Hektometer, setan cilik, engkau berani membohongi aku serunya kepada Ahli Yong. Tidak, tidak mungkin ada manusia yang dapat masuk ke dalam markas ini. Yang membunuh komandan Tuka Tak lain adalah kamu berdua. General Goblok teriak Ahli Yong. Bangsat, engkau berani memaki aku, Li Hang marah, hajar anak itu. Ia memberi perintah kepada Pui Kong. Setan cilik, engkau terlalu liar, Pui Kong, terus menghampiri dan memutar kepala Ahli Yong. Huruf besar I. Jangan mengganggu adikku teriak huru hara seraya maju menghadang, yang diborgol hanya kedua tangannya, sedang kedua kakinya masih bebas. Maka dia pun dapat berjalan. Hektometer, pembunuh, engkau mau cari perkara lagi bentak Pui Kong. Jika engkau berani mengganggu adikku engkau tentuku bunuh huru hara balas menghardik. Adikmu terlalu kurang ajar, berani menghina Chiang Kun. Siapa yang menghina? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa engkau anggap generalmu itu pintar? Coba jawab, kalau aku yang membunuh komandan Tuka, mengapa aku tak melarikan diri? Mengapa aku enak dua masih tidur di kamar itu? Pui Kong tertegun tetapi pada lain saat ga membantah, karena engkau merasa tak mampu keluar dari markas ini. Kentut semprot huru hara, kalau aku keluar siapakah yang akan mencurigai? Bukankah semua pasukan berkuda tahu bahwa komandan Tuka yang mengundang aku ke dalam markas? Tampak kepala pasukan berkuda mendekati general Li Hang dan membisiki beberapa patah kata. General itu segera berseru memanggil Pui Kong, Pui Tai Hiap, silakan kembali. Hektometer, apakah engkau tetap tak mau mengaku membunuh komandan Tuka? Katanya general itu kepada huru hara pula. Kalau aku membunuhnya, mengapa aku tak berani mengakui? Tetapi sayang aku tak membunuhnya dan terpaksa aku harus mengatakan tak membunuh, sahut huru hara. Setelah berunding dengan kepala pasukan berkuda, akhirnya general Li Hang memerintahkan supaya huru hara dan ahliong dejebeluskan dalam kamar tahanan, menunggu keputusan. Setelah huru hara dibawa pergi, general Li Hang melanjutkan perundingan dengan kepala pasukan berkuda. Dia orang dari provinsi He Lyong Kiang, bernama Caing menilik Kolonel Totai sampai memerlukan kirim surat kepada komandan Tuka, jelas orang itu tentu mempunyai hubungan erat sekali dengan Kolonel Totai. Kabarnya dia pernah menolong jiwa Kolonel Totai sehingga Kolonel Totai sedemikian besar menaruh perhatian kepadanya. Kalau Chiang Kun menjatuhkan hukuman mati, dikhawatirkan Kolonel Totai tak senang, kata Caing tetapi bagaimana pertanggungan jawabku atas kematian komandan Tuka itu kata general Li Hang. Tetapi apa yang dikatakan pemuda itu memang beralasan, sahut Caing, kalau dia yang membunuh, mengapa dia tak mau melarikan diri dan masih tidur pulas di kamarnya. Rupanya Li Hang terpengaruh juga akan pembelaan itu, lalu bagaimana aku harus bertindak? Ada sebuah jalan, kata Caing, yalah Chiang Kun mengirim orang itu kepada Kolonel Totai, biar Kolonel Totai sendiri yang memeriksa dan memutuskan hukumannya. Pokok, Chiang Kun sudah dapat menangkap dan menyerahkan orang yang diduga keras sebagai pembunuh komandan Tuka. Li Hang anggap usul itu tepat. Dengan begitu dia sudah memberi pertanggungan jawab tentu peristiwa kematian Tuka. Baiklah, tetapi bagaimana Cara mengantar dia ke tempat Kolonel Totai tanyanya. Saat ini Kolonel Totai berada di kota Hai Hang Hu, suatu perjalanan yang cukup jauh. Mengingat bahaya yang setiap saat mungkin terjadi di perjalanan, lebih baik masukkan kedua orang itu ke dalam kerangkeng pesakitan dan suruh sekelompok prajurit mengawalnya. Li Hang menyetujui. Segera ia menetahkan supaya kedua tertuduh itu dimasukkan ke dalam sebuah kereta kerangkeng dan dikirim ke Hai Hang Hu. Tetapi untuk memasukkan Huru Hara dan Ahlyong ke dalam kerangkeng, bukanlah hal yang mudah. Setelah terjadi ribut dua, akhirnya Huru Hara dan Ahlyong berhasil dijebak ke dalam perangkap lalu dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sepuluh prajurit dititahkan untuk mengawal kereta itu menuju ke Hai Hang Hu. Begitu keluar dari kota Semkaan, rombongan kereta pesakitan itu telah dihadang oleh seekor kerbau bule. Beberapa orang prajurit berusaha untuk menghalau tetapi kerbau bufai itu malah mengamuk. Prajurit dua itu ketakutan. Hai, prajurit, kalau kalian minta tidak diamuk kerbau ku itu, hendaknya suruh dia yang menarik kereta ini kalau tidak, dia tentu mengamuk karena melibat aku berada dalam kereta seru Ahlyong. Prajurit dua itu menurut dan kereta yang semula ditarik oleh dua ekor kuda sekarang diganti oleh kerbau bule. Di dalam kereta, huru hara termenung-menung. Dia merasa tak membunuh Tuka tetapi mengapa Tuka mati terbunuh dalam kamarnya. Tiba dua kecurigaannya jatuh pada Ahkyok si gadis pelayau cantik itu. Mungkinkah gadis itu yang telah membunuh Tuka? Tetapi mengapa gadis itu tak kelihatan batang hidungnya? Apakah dia sudah ditangkap? Ah, tentu tidak. Orang tentu tidak menduga bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang gadis pelayan. Hektometer dia dapat menceritakan dengan jelas tentang perkumpulan Hoan Hyaung Hoa itu. Apakah dia titik bukan anggauta perkumpulan itu sendiri pikir huru hara? Ya, mengapa aku tertidur begitu pulas? Aneh. Selama ini aku tak pernah jatuh pulas begitu rupa sampai tak terasa kalau kedua tanganku diborgol warang. Hektometer, mungkin benar, memang gadis itu yang membunuh. Tetapi biarlah, aku takkan memberitahu kepada orang Cheng setelah menimang-nimang. Ia pun mengambil keputusan untuk melindungi Ahkyok. Engkoh Hoa, bagaimana kita ini Ahlyong mulai mengeluh, berulang kali aku hendak melawan tetapi mengapa engkoh selalu mencegah? Akhirnya sekarang kita dijadikan seperti binatang buas yang dikerangkeng. Ahlyong, kata huru hara, untuk menjadi seorang manusia yang sempurna, orang harus kaya akan pengalaman. Pengalaman itu tidak tentu harus yang enak dua tetapi juga harus yang tidak enak bahkan yang paling tidak enak di dunia. Kelak engkau boleh membanggakan diri kepada anak cucumu bahwa engkau pernah menjadi binatang yang dikerangkeng. Apa itu tidak menarik? Oh, ya, ya, benar, benar, seru Ahlyong. Memang jarang orang hidup yang pernah mengalami menjadi binatang buas dalam kerangkeng itu, engkoh Hoa. Terimalah segala pengalaman dan penderitaan itu dengan hati yang lapang. Ahlyong, huru hara menghibur, pernahkah engkau makan cap jay? Cap jay, uh tiba dua Ahlyong menitikan air liur, ya, tentu saja pernah. Memang itu kegemaranku. Enak, kan? Chin Chia Ho seru Ahlyong seraya melumat-lumatkan lidahnya. Chin Chia Ho artinya enak sekali. Engkau tahu apa sesungguhnya cap jay itu? Cap jay merupakan masakan dari bahan macam dua sayur. Nenek pernah masak juga tetapi dia bilang namanya gado-gado. Ya, memang benar, kata huru hara, cap jay yang engkau gemari itu tak lain adalah masakan dari bermacam-macam sayur. Ceritanya, dulu karena sayang membuang sisa sayur mayur dan bumbu yang masih, maka juru masak lalu memasukkan sisa dua sayur dan ikan itu, setelah dimasak dan diberi bumbu lalu disebut cap jay atau masak campur baur. Dan eh, ternyata rasanya enak sekati. Belakangan orang malah gemar akan masakan cap jay itu. Oh, jadi dulu cap jay itu asalnya dari sisa sayur yang akan dibuang tetapi tak jadi lalu dimasak lagi. Begitulah cerita orang, kata huru hara yang pentingkan enaknya. Nah, dari masakan cap jay itu dapatlah kita menarik suatu pelajaran yang baik, bahwa segala penderitaan dan pengalaman itu akan menjadikan hidup kita itu senikmat cap jay. Karena kita pemah mengalami segala hal yang enak maupun yang tak enak. Yang celaka maupun yang menyenangkan. Jadi kita dikerangkeng seperti binatang ini juga harus kita rasakan tanya ah liong. Ya, kata huru hara, kita sering mengurung burung dalam sangkar, memasukkan harimau dalam kerangkeng. Coba kalau kita masuk kerangkeng, baru kita dapat merasakan betapa perasaan binatang dua yang menderita ulah tingkah manusia. Ya, ya, ah liong garuk dua kunjungnya, sekali memang perlu juga kita jadi binatang yang dikerangkeng. Nah, kalau engkau sudah dapat merasakan begitu, engkau tentu tak sedih. Begitulah kalau engkau sedang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Anggaplah hal itu sebagai pengalaman, sebagai bumbu orang hidup. Nah, engkau tentu tak merasa susah lagi. Dan ingat, ah liong, bahwa hanya manusia besar yang mampu menderita segala kesukaran hidup itu. Baik, engkau, kata ah liong. Akan kuingat segala nasihat engkau itu. Engkau kan tidak merasa sedih lagi sekarang toh tidak, kata ah liong, karena aku gemar cap jai maka. Aku pun harus makan cap jainya orang hidup ini. Ah liong, tiba dua huru hara berkata, apa engkau bisa nyanyi? Nyanyi tanya ah liong, bisa saja. Tetapi nyanyi apa? Tanda tanya. Nyanyian seorang raja. Raja? Tetapi aku belum pernah jadi raja. Begini, huru hara lalu memisiki anak itu bagaimana bunyi kata dua lagu itu. Setelah itu dia suruh ah liong menyanyikan sekeras-kerasnya. Ah liong pun menyanyi. Yang paling enak, menjadi raja kerjanya hanya duduk di singgah sana tiap hari dihadap hamba sahaya makan pakai serba istimewa. Akulah, sekarang seng raja bertama sya naik kereta kencana diiring prajurit dua bersenjata. Ah, nikmatnya. Hai, prajurit dua gombal butut kemarilah, rajamu mau berkentut leka seng kau duduk berlutut. Dan pentanglah iebar dua mulut. Ha, ha, ho, ho, hai, hai. Raja bertama sya naik kereta ha, ha, ho, ho, hai, hai. Hai, prajurit dua celaka. Upahmu nanti potong kepala. Karena ah liong menyanyi dengan keras, sudah tentu kelompok prajurit yang terdiri selusin orang itu mendengar juga. Telinga mereka seperti dikili rasanya ketika mendengar nyanyian itu. Kurang ajar, dia menghina kita habis duaan. Ya, dia menganggap sebagai raja dan kita pengiringnya. Bukan hanya itu saja. Pun dia hendak berkentut, kita suruh buka mulut menerimanya. Tanda petik. Demikian beberapa prajurit itu mengomel panjang pendek sehingga kepala kelompok, segera maju menghampiri ke kerangkeng dan membentak. Hai, setan cilik, nyanyi apa engkau itu? Lagu nikmatnya jadi raja, jangan nyanyi begitu. Lo, kenapa seru ah liong? Engkau menghina rombonganku. Lo, siapa yang menghina? Aku kan nyanyi sendiri. Apa tak boleh? Boleh tetapi jangan nyanyi lagu itu. Justeru lagu itu yang paling ku senangi. Ketahuilah, bahwa lagu itu dicipta oleh engkauhku ini khusus untuk ku nyanyikan. Merdukan suaraku? Dengar, jangan nyanyi lagu itu. Tetapi bukan menurut kebalikannya ah liong malah menyanyi lagi lebih bersemangat dan lebih keras. Sudah tentu kepala rombongan prajurit itu naik pitam. Dia mengeluarkan cambuk dan mencambuk kerangkeng ah liong. Hai, prajurit, engkau berani kepada raja teriak ah liong. Budak setan, engkau bukan raja, engkau pesakitan, tahu. L. Tidak teriak ah liong, aku bukan pesakitan. Aku tak membunuh komandanmu. Apa namanya orang yang naik kereta diiring prajurit bersenjata, kalau bukan seorang raja? Bukankah engkau menjaga keselamatanku? Kepala prajurit itu benar dua mau muntah karena marah tetapi tak dapat menumpahkan kata dua. Mau marah ya? Siapa suruh engkau marah seru ah liong? Tutup bacotmu, setan cilik teriak kepala prajurit itu dengan keras. Ini kan mulutku sendiri. Mau ku buka kek, mau ku pentang kek, itu haku sendiri. Mengapa engkau mengurusi mulutku? Kalau mau menutup, tutuplah mulutmu yang besar seperti mulut kambing itu. Uh, memang prajurit dua semacam engkau kerjanya hanya makan saja maka mulutmu sampai lebar. Anjing kecil, engkau kembali prajurit itu ayunkan cambuknya, tar, tar, tar. Ha, 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 ah liong tertawa mengejek, macam begitulah prajurit seperti engkau ini. Beraninya menyerang orang yang berada dalam kerangkeng. Coba kalau aku bebas di luar, masakan engkau berani berbuat begitu? Apa katamu, setan cilik prajurit itu membelalakan mata? Engkau prajurit besar dan aku anak kecil, tetapi aku dapat mencabut kumismu yang lebat seperti belukar itu. Kalau aku tak memu, engkau boleh menghajar aku seratus kali cambukan. Engkau berani menantang aku teriak kepala prajurit itu. Tetapi tak perlulah, seru ah liong, lebih baik jangan engkau terima tantanganku agar kumismu tidak kerontok. Pak, keluarkan anak itu dan idinkan aku menghajarnya, seorang prajurit maju menghampiri kepala prajurit berkumis. Ya, pak, kalau tidak dihajar, sepanjang perjalanan anak itu tentu akan mengoceh menghina kita terus-menerus saja, seru beberapa prajurit. Saat itu rombongan mereka tiba di sebuah jalan yang sepi, di mulut hutan. Matahari sudah condong ke barat. Sejak tadi, rombongan itu memang belum berhenti. Sambil beristirahat sambil menghajar bocah itu, memang tepat juga, pikir kepala prajurit. Baik, kita beristirahat di sini, segera dia memberi perintah supaya rombongan berhenti. Mereka mencari tempat di sebuah gerumbul pohon. Hai, prajurit 2, mengapa kalian berhenti di sini? Ini kan bukan istana? Aku seorang raja, jangan kalian sembarangan menurunkan aku di hutan begini. Hayo, jalan teriak ahlyong. Tetapi prajurit 2 itu tak peduli. Setelah kereta berhenti maka seorang prajurit segera membuka pintu kerangkeng, setan kecil, hayo, keluar. Ah, jangan main 2 engkau, kerucu keluar. Lo, engkau seorang prajurit kerucu berani memberi perintah kepada raja? Kelua aaa prajurit itu terus menarik ahlyong keluar. Ahlyong keluar tetapi huru hara juga ikut keluar. Kepala prajurit kaget tetapi karena melihat kedua tangan huru hara masih dirantai, dia pun tak khawatir. Hektometer, setan cilik, bukankah tadi engkau menantang aku seru kepala prajurit? Kalau engkau takut, engkau harus menerima 100 kali cambukan. Oh, engkau menerima tantangan itu? Boleh, boleh. Siapa bilang aku takut? Tetapi apa taruhannya? Pakai taruhan kepala prajurit itu terbeliat. Iya, dong. Seru ahlyong dengan nada kemaki. Perlu apa gua susah dua mencabut kumis lu, kalau tidak pakai imbalan? Setan cilik, engkau mengajak taruhan apa seru kepala prajurit? Nanti dulu, sahub tahel, oh, kita mau bertanding apa ini? Engkau mengajak bertanding apa balas kepala prajurit? Dua macam hah? Dua macam. Ya. Dan dua taruhan. Eh dan teriak kepala prajurit, aku terima semua. Loh, apa engkau tak tanya dulu apa yang akan dipertandingkan dan apa taruhannya? Tidak usah. Segala macam apa saja aku terima rupanya kepala prajurit itu makin panas kepalanya. Tetapi aku harus menerangkan dulu supaya engkau tahu dan tidak ingkar janji. Lekas bilang. Pertama, bertanding mencabut rambut kumismu. Kalau aku tak mampu, engkau boleh mengebuk aku sampai 100 kali. Tetapi kalau aku dapat mencabut, engkau harus membiarkannya aku mencabuti kumismu sampai habis. Ringan kan? Yang kedua teriak kepala prajurit itu. Aduh kekuatan. Aduh kekuatan bagaimana? Tubuhmu akan kuangkat dan kulemparkan. Dan engkau pun harus mengangkat. Engkau tukas kepala prajurit. Bukan, seru ah Elong, kalau engkau dapat mengangkat tubuhku, itu sih tidak mengherankan, karena tubuhku kecil. Apa engkau tidak malu kalau menang karena mengangkat tubuh seorang anak? Lalu siapa yang harus kuangkat teriak kepala prajurit? Engkauku itu seru ah Leong menunjuk pada huru. Hara, engkau sanggup. Mengapa tidak seru kepala prajurit penasaran? Nah, kalau aku kalah, terserah saja engkau hendak mengapakan aku, kata ah Leong. Tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menyerahkan anak kunci borgolan engkauku itu. Hah kepala prajurit terbeliat. Jangan khawatir, bang, cepat dua ah Leong menyusuli kata-katanya, kami berdua takkan lari dan tetap akan masuk ke dalam kerangkeng lagi. Hanya borgolan pada tangan engkauku itu saja yang kuminta supaya dihilangkan. Pikir dua kepala prajurit itu merasa tentu dapat mengalahkan kedua tantangan ah Leong, maka tanpa banyak cincong lagi dia serentak menerima. Tetapi supaya tidak ingkar janji, keluarkan dulu anak kunci itu, seru ah Leong. Dengan marah kepala prajurit mengambil kunci dan dilemparkan ke tanah, awas, kalau engkau kalah, kepalamu tentu akan ku jadikan generang. Kita kencingi kuncungnya seru salah seorang prajurit. Aku ingin berkentut di mulutnya. Ha, ha, bukan prajurit. Yang makan kentut tetapi raja yang dikerangkeng. Kawanan prajurit itu tertawa gelak. Bau tiba dua ah Leong berteriak seraya mendekap hidung. Siapa yang bawa prajurit itu berseru? Mulut kalian, sahut ah L, Ong, aduh, baunya membuat perutku mual nih. Tidak pernah sikat gigi, ya? Kurang aja rengkasetan cilik beberapa prajurit marah dan hendak maju. Tunggu dulu. Aku hendak bertanding dengan pimpinanmu, jangan mengganggu. Terpaksa prajurit itu hentikan langkah dan hanya dapat deliki matuk kepada Ah Leong. Hayo kita mulai, seru Ah Leong seraya mencabut sepasang supit yang berada dalam kantong bajunya. Kepala prajurit yang berkumis itu pun tegak bersiap. Ia song-song kau tinjunya ketika Ah Leong hendak menyupit kumisnya. Tetapi dia hanya menyongsong angin karena supit Ah Leong berputar ke samping dan tahu dua, aduh. Prajurit berkumis itu menjerit tertahan karena daun telinga sebelah kiri telah bersupit dan ditarik. Dia marah. Diserangnya anak kuncung itu dengan pukulan yang bertubi-tubi tetapi Ah Leong selalu menghindar dan pada satu kesempatan, supitnya nyelonong lagi untuk menyupit daun telinga orang yang sebelah kanan. Prajurit berkumis itu makin marah. Namun walaupun dia bertangkat sebagai kepala prajurit, tetapi ilmu silatnya tak berapa tinggi. Ilmu tempur yang dipelajarinya adalah yang digunakan untuk bertempur dalam medan perang. Maka dengan mudah Ah Leong dapat mempermainkannya. Aduh, bangsat tanda seru prajurit berkumis itu menjerit dan memaki ketika hidungnya disumpit Ah Leong sekeras-kerasnya. Melihat kedua telinga dan hidung pemimpinnya merah, mau tak mau kawanan prajurit itu geli juga. Tetapi terpaksa ditahan. Diam dua kepala prajurit itu juga terkejut menyaksikan tingkah laku Ah Leong. Namun karena disaksikan oleh anak buahnya, dia malu sekali dijadikan bulan dua permainan oleh seorang bocah laki yang masih berkuncung. Memang Ah Leong mempunyai gerakan yang gesit sekali. Sejak kecil diharuskan membopong kerbau bule. Kadang disuruh membawanya dengan berlari-lari, menyebabkan dia memiliki dasar latihan ilmu silat yang kokoh. Ada lagi suatu latihan yang diberikan Nenek Gok. Memang aneh tampaknya tetapi sesungguhnya latihan itu telah memberi marfaat yang besar sekali kepada anak itu. Setelah pekerjaan sehari selesai, maka Ah Leong dipanggil Nenek Gok dan disuruh berdiri di halaman pada jarak lima tombak. Engkau harus mampu menghindar dari batu yang akanku sabitkan kepadamu, kata Nenek Gok. Pertama Nenek itu menempuk sebanyak 20 kali. Timpukannya cepat dan keras sekali hingga kadang Ah Leong harus meringis kesakitan karena terkena. Setelah anak itu mampu menghindar semua timpukan, jaraknya diperdekat satu tombak. Kemudian jadi dua tombak dan terakhir hanya terpisah satu tombak dari Nenek itu. Pun Kero menempuk juga diganti. Kalau bermula hanya menempuk secara satu per satu, lalu diganti sekali timpuk dua batu, lalu tiga batu dan terakhir empat batu. Dengan begitu jarak semakin dekat, batu yang disabitkan makin banyak. Tiga tahun kemudian, Ah Leong dapat menghindar dari empat batu yang disabitkan si Nenek dalam jarak dua meter. Anak ini memang berbakat bagus sekali, diam dua Nenek itu memuji dalam hati, sebaliknya si Ahok itu malas dan kurang baik bakatnya. Ah Leong tak mengerti apa tujuan Nenek Gok melatihnya bermacam-macam Kero itu. Tiap pagi disuruh membopong si bule ketelaga, suruh tangkap ikan dengan tangan, malam hari disuruh menyupit nyamuk, lalat dan ditimpuk dengan batu, suruh latihan nafas dan lain dua. Kini waktu turun gunung ikut mengembara huru hara, ia merasakan ia tihan dua yang diterima dari si Nenek itu. Banyak sekali gunanya. Seperti waktu menghadapi kepala prajurit pada saat itu. Dia merasa dapat bergerak lincah sekali menghindar dari pukulan dan terjangan prajurit itu. Dan dengan mudah juga ia dapat memajukan supitnya untuk menyupit telinga dan hidung lawan. Nah, inilah beberapa lembar rambut kumismu. Engkau menyerah tidak? Kalau tidak akan ku cabut semua nanti beberapa saat kemudian Ah Leong loncat mundur dan berseru. Kepala prajurit itu merah pada mukanya. Dia memandang Ah Leong dengan mati melotot. Jangan khawatir, seru Ah Leong, aku takkan melaksanakan pertaruhan itu dulu. Tunggu saja sampai pertandingan yang kedua selesai. Kalau aku kalah, anggap saja serie. Tetapi kalau aku menang lagi, baru aku sekaligus melaksanakan janji kita. Hektometer, kepala prajurit itu hanya mendengus. Sekarang bersiaplah, aku hendak mengangkat tubuhmu, seru Ah Leong seraya menghampiri maju. Kepala prajurit itu pun tegakan tubuh dan mengencangkan urat dua agar badannya bertambah berat. Uh, tiba dua ia menjerit dalam hati ketika tengkutnya seperti dicekik orang dan uh, kembali ia meringis kesakitan karena pantatnya dicengkeram sekeras-kerasnya. Ia hendak merontak tetapi tahu dua tubuhnya terasa terangkat ke atas dan sebelum ia sempat untuk mencari keseimbangan diri, ia merasa telah terbang melayang, celaka titik ia menyadari kalau sedang dilempar oleh Ah Leong. Dan berusahalah dia bergeliatan agar jangan sampai jatuh terbanting di tanah. Beruk dua orang prajurit cepat menyanggapi tetapi. Karena kepala prajurit itu bergeliatan polah, yang hendak menyanggapi malah terdepak dan ketiganya jatuh tumpang tindih. Uh, tiba dua mulut kepala prajurit itu mendesis kaget, wajah pun merah padam ketika dia bangun. Sambil mendekat perut, dia terus menuju kebalik gerumbul pohon. Kawanan prajurit anak buahnya heran melihat tingkah laku kepala mereka. Ada seorang prajurit yang memberanikan diri untuk menghampiri. Dia khawatir terjadi sesuatu dengan lepalannya itu. Ia terkejut ketika pimpinannya sedang membenahi celananya, tangannya merogoh-rogoh ke bawah seperti hendak menarik celana dalamnya yang melorot. Sialan, tali kolor bisa putus. Kurang ajar sekali bajingan cilik itu, gumam kepala prajurit. Mendengar itu prajurit sambil mendekat mulut menahan tawa, segera kembali kepada kawan duanya. Dengan bisik dua dia menceritakan hal itu kepada kawan duanya. Sudah tentu mereka geli tetapi tak berani bersuara. Sesaat kemudian, kepala prajurit itu muncul dan menghampiri kehadapan huru hara, sekarang di lianku yang mengangka. Silakan, kata huru hara. Kepala prajurit itu pun segera maju dan terus mengangkat tubuh huru hara, huk betapapun ia kerahkan tenaga sampai mukanya merah seperti kepiting direbus, tetap tak mampu mengangkatnya. Suruh anak buahmu ikut mengangkat kata huru hara seraya melambaikan tangannya ke arah kawanan prajurit. Walaupun tidak diperintah tetapi karena hendak membantu kepalanya maka seorang prajurit pun maju. Tetapi kedua orang itu juga tak mampu. Maju lagi seorang, juga tak mampu. Lalu seorang, seorang dan seorang lagi sehingga semua prajurit yang berjumlah sepuluh orang itu serempak mengangkat huru hara. Melihat itu timbulah pikiran kurang ajar dari Ahlyong. Dia maju menghampiri dan lari mengelilingi kawanan prajurit seraya mencengkeram pinggang setiap prajurit. Hai, goblok, harus serempak mengangkat, jangan satu-satu. Tanda seru. Walaupun mengkal tetapi kesepuluh prajurit itu menganggap kata dua bocah kunjung itu memang tepat. Mereka berhenti dan bersiap-siap. Salah seorang segera memberi aba-aba, satu dua titik tiga angkat huk. Uh ah titik ih, oh. Walaupun nadanya berbeda tetapi iramanya ialah irama terkejut. Kesepuluh prajurit itu lepaskan tubuh huru hara dan mereka serempak mendekat perut masing dua lalu sibuk hendak mencari tempat bersembunyi. Apa yang terjadi? Ternyata tanpa diketahui sebabnya, tali kolor celana dalam dari kesepuluh prajurit itu putus dan celana dalamnya pun meluncur ke bawah. Walaupun masih mengenakan celana luar, tetapi mereka merasa risih karena tak dapat bergerak dengan leluasa. Sudah tentu mereka bingung dan hendak mencari tempat bersembunyi untuk membenahi celana dalamnya itu. Karena gugup mereka tak sempat memikir, apa sebab peristiwa tali kolor putus itu menimpa pada mereka secara serempak. Akal yang sehat tentu curiga. Tak mungkin sepuluh orang, semua putus tali kolornya. Tetapi karena bingung, mereka mengira, hal itu disebabkan waktu mengangkat tubuh huru hara tadi. Baru mereka berputar tubuh hendak melangkah, mereka terkejut ketika melihat suatu pemandangan yang mengherankan. Entah kapan, tahu dua di tempat itu telah muncul lima gadis yang mencekal cambuk. Salah seorang di antaranya mukanya pakai kain kerudung hitam. Hai, siapakah nona sekalian ini? Tanya kepala prajurit sambil mendekat pinggang celananya kencang dua karena takut celana dalamnya melorot ke bawah. Tak perlu tanya sahut seorang gadis yang berperawakan tinggi, serahkan kedua tawanan itu kepadaku. Lo, ini kan tawanan penting. Perlu apa nona hendak memintanya kepala prajurit terkejut. Jangan banyak bicara, serahkan atau tidak bentak nona cantik itu. Siapakah nona ini tutup mulutmu? Tidak. Aku takkan menyerahkan mereka. Hajar seru nona cantik itu. Kelima gadis cantik itu segera ayunkan cambuknya, tar, tar, tar. Kesepuluh prajurit itu belum hilang kejutnya dan kelima gadis cantik itu bergerak amat cepat sekali. Sebelum sempat berbuat apadua, kesepuluh prajurit itu menjadi kalang kabut dan babak belur tak keruan. Kalau mencabut senjata untuk melawan, mereka harus melepaskan celana dalamnya melorot turun. Kalau tetap mempertahankan celana dalam, meringis kesakitan dihajar cambuk. Akhirnya mereka memilih jalan yang paling selamat. Lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu titik. Melihat itu Ahuliong tepuk dua tangan, tertawa dan menyanyi. Cing cing guling. Bumi langit gonjang ganjing gadis cantik kepala pening me cambuk menghajar maling-maling lari pontang panting. Minta ampun sampai terkencing dua. Tutup mulutmu, budak kuncung bentak gadis yang bertubuh tinggi semampai tadi. Buat apa ditutup? Kan mumpung ada pertunjukan yang bagus, biar kubuka lebar dua sahutah liong. Tar cambuk gadis itu menggelegar ke arah Ahliong. Tetapi bocah itu sudah melayang ke samping. Loh, mengapa engkau hendak mencambuk aku juga serunya? Lekas kalian ikut aku seru gadis itu. Kemana? Jangan banyak tanya. Prajurit dua itu segera akan datang lagi, lekas. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Ahliong menggandeng tangan huru hara diajak mengikuti kelima gadis itu masuk ke dalam hutan.